Halo sahabat papan, pada kesempatan ini papan informasi akan membagikan misteri gunung lawu yang angker dalam papan mistis. Misteri gunung lawu angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki gunung lawu. Namun hingga kini, masih juga belum ditemu muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis. Menurut legendanya, kisah berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Singkat cerita, saat Raden Fata memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fata memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Fata pun mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi. Sekarang lebih dikenal alun-alun Demak, kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gunda. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya V bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapat petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih di Kerajaan Anaknya. Kesaat setelah meninggalkan Kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wasa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargo Dalem, Prabu Brawijaya V berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya V pun menghilang. Hingga kini, jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jala. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V. Mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi mahluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gadung. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan, apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jala tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas. Misteri Gunung Lawu Angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto. Lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya, jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu. Karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl, akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Sebab, tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal, curang-curang menganga di pinggiran trek, kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar risiko tersesat. Serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam goib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah, mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit? Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro, Kandang, dan jalur Cemoro Sewo. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lering Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Mau beli apa? Konon, apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya. Sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Selain kisah di atas, masih ada banyak lagi beragam mitos yang beredar di masyarakat bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiring. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau. Ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Kisah lain menyebutkan bahwa mandi air berkhasiat di Gunung Lawu sangat bermanfaat. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, endaknya kita sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senono, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan dan tentunya selalu ingat Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton!